Sejarah mengenai Kemaharajaan Majapahit masih menjadi salah satu subjek penelitian yang menarik untuk dibahas dan ditelusuri lebih jauh lagi, terutama dalam ranah kelautan Majapahit. Selain pendahulunya yaitu Kerajaan Singasari yang tangguh di lautan lewat ekspedisi Pamalayunya, Kerajaan Majapahit sebagai penerusnya juga merupakan kerajaan yang memiliki angkatan laut yang tangguh juga di lautan. Untuk mengetahui seputar angkatan laut Majapahit, berikut saya sampaikan urayannya sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali kebanggaan kita sebagai bangsa yang besar. Tentara Majapahit dibagi menjadi dua jenis. Pasukan utama yaitu prajurit atau pasukan profesional, dan pasukan wajib militer yang diambil dari para petani. Senjata utamanya adalah tombak. Pada awalnya, kavaleri ada dalam jumlah terbatas. Mereka digunakan untuk pengintaian dan patroli. Mungkin dipersenjatai dengan tombak. Setelah serangan Mongol ke Jawa, penggunaan kuda di Jawa semakin meluas terutama untuk berperang. Begitupun kereta perang. Kereta perang digunakan untuk mengangkut para prajurit ke medan perang, dan diparkirkan sebelum bertempur. Selain kuda dan kereta perang, ada juga gajah perang. Gajah perang digunakan terutama untuk transportasi, atau sebagai tunggangan untuk bangsawan dan tentara berpangkat lebih tinggi. Majapahit memiliki 30.000 tentara profesional yang bekerja tetap, di mana para prajurit dan komandannya digaji dengan emas. Selain tentara profesional, Majapahit diperkuat dengan pasukan yang berasal dari negara bawahan dan pemimpin daerah. Dari catatan Suma Oriental dan Sejarah Melayu, jumlah keseluruhan pasukan Majapahit dapat mencapai 200.000 orang. Pasukan Majapahit juga bersifat multi-etnis. Mirip seperti militer Kesultanan Yogyakarta yang memiliki pasukan Bugis dan Daeng atau Makassar. Selain kedua pasukan utama tadi, Majapahit juga memiliki pasukan elit yang disebut Pasukan Bayangkara. Tugas utama pasukan elit ini adalah untuk melindungi raja dan kaum bangsawan. Namun mereka juga dapat diterjunkan ke pertempuran jika memang diperlukan. Untuk angkatan lautnya Majapahit memiliki pasukan yang berbeda dengan satuan daratnya, pasukannya disebut Wang Jaladi. Pasukan laut mendapat perlakuan istimewa dalam hal fasilitas, dan juga personel angkatan laut Majapahit berjumlah besar. Sebagaimana dicatat Nagara Kertagama Pupuh 16-5. Kerajaan Majapahit mempunyai armada kapal perang yang sangat banyak di Laut Jawa. Berbagai jenis kapal bersiaga menjaga dengan kekuatan penuh dan dilengkapi persenjataan mematikan. Kapal-kapal perang ini siap digerakkan untuk pertahanan maupun ekspansi ke berbagai wilayah. Kapal-kapal perang canggih pada zamannya, dengan prajurit-prajurit yang tangguh tersebut, dipimpin oleh sesosok panglima angkatan perang tertinggi yang sangat tangguh, sekaligus mempunyai kecakapan dalam membuat kapal perang. Sosok gagah itu adalah M. Punala. Selain mempunyai kecakapan dalam membuat kapal, M. Punala juga memiliki strategi kemaritiman yang handal hingga Kerajaan Majapahit mampu menguasai setiap jengkal samutera Nusantara pada abad ke-13 saat Prabu Hayam Murug bertata. Bak dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, Mahapati Gajah Mada dan M. Punala, menjadi juru taktik dan strategi kemiliteran yang membawa Majapahit menguasai Nusantara dan sangat disegani oleh bangsa lain. M. Punala sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, disebut memiliki strategi jitu dengan menempatkan puluhan kapal perangnya untuk menjaga lima titik penting perairan Nusantara. Armada-armada perang Kerajaan Majapahit itu, antara lain ditempatkan di barat Sumatera, yakni Armada Gugus ke-1. Tugasnya, yakni sebagai penjaga samudera Hindia. Armada Gugus ke-1 ini dikendalikan oleh seorang laksamana yang berasal dari Jawa Tengah. Armada Gugus ke-2 Kerajaan Majapahit menjaga Laut Kidul, atau sebelah selatan Jawa di bawah pimpinan seorang laksamana Putra Bali. Armada Gugus ke-3 bertugas menjaga perairan Selat Makassar, dan wilayah Ternate, Tidore, serta Halmahera, di bawah pimpinan seorang laksamana Putra Makassar. Sedangkan Armada Gugus ke-4 Majapahit menjaga Selat Malaka, dan Kepulauan Natuna, di bawah pimpinan seorang laksamana dari Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah, Armada Gugus ke-5 Majapahit yang menjaga Laut Jawa, sampai ke arah timur hingga Kepulauan Rempah-Rempah Maluku, di bawah pimpinan laksamana dari Jawa Timur. Kapal bendera ditempatkan di setiap Armada Gugus Kapal Perang Majapahit, yang menjadi tempat kedudukan pimpinan komando tertinggi bagi semua kapal penyerah, kapal perbekalan, dan pelindung kapal bendera. Menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, menjadi tugas Armada Gugus ke-4 Majapahit. Tugas yang diemban sangat berat, pasalnya di wilayah perairan tersebut penuh dengan perompak berbahaya. Para perompak itu biasa berpangkalan di sekitar wilayah Champa, Vietnam, dan Tiongkok. Untuk membantu tugas Armada Gugus ke-4 Majapahit yang menjaga Selat Malaka, biasanya dibantu Armada Pertama Penjaga Samudra Hindia. Hal ini untuk mengantisipasi adanya perompak yang melarikan diri ke barat laut menyusuri Selat Malaka. Sementara untuk Armada Laut Selatan juga bertugas membantu Armada Laut Jawa dalam menjaga keamanan kapal-kapal dagang pembawa rempah-rempah yang melewati Selat Sunda sebagai jalur laut yang lebih aman menuju India dan Timur Tengah. Selain itu Armada Laut Kidul juga bertugas menjaga Selat Bali dan perairan Selatan Nusa Tenggara. Tugas tak kalah berat juga diemban oleh Armada Gugus ke-3 Majapahit. Para pasukan laut ini memiliki tugas mengantisipasi masuknya kapal-kapal penyusuk dari wilayah Mindanao, Filipina. Selain itu mereka juga bertugas menjaga kekulauan rempah-rempah Maluku, utamanya saat kekuatan Armada Jawa sedang bertugas mengawal Sang Prabu Hayam Wuruk. Dari seluruh Armada Gugus Kerajaan Majapahit tersebut, Armada Jawa menjadi kekuatan terbesar Armada Gugus Kapal Perang milik Majapahit. Hal ini sangatlah wajar, mengingat Armada Jawa bertanggung jawab menjaga pusat Kerajaan Majapahit, sekaligus menjaga jalur laut yang menghubungkan ke pulauan rempah-rempah Maluku. Dalam persenjataannya, kapal perang Majapahit juga dilengkapi dengan meriam Jawa, atau akrab disebut cetbang Majapahit. Meriam-meriam itu diproduksi oleh pandai besi yang berada di belambangan. Cetbang Majapahit adalah hasil penemuan Mahapati Gajah Mada. Kemampuannya menciptakan meriam tersebut diperoleh saat masih kanak-kanak. Karena, diduga Gajah Mada sempat diasuh oleh tentara Mongol atau Tartar yang menyerang Kerajaan Singasari. Seperti yang tertulis dalam sejarah, bahwa bangsa Cina sudah menggunakan meriam untuk berperang, yakni pada masa dinasti Song. Pasukan Cina menggunakan meriam untuk merebut sebuah kota di Fujian pada tanggal 28 Januari 1132 Masehi. Sementara itu, untuk semua jenis kapal Majapahit, mulai dari kapal perbekalan sampai kapal perang, adalah kreasi jenius dari M. Punala. Kapal-kapal Majapahit itu, diciptakan M. Punala dari sejenis kayu raksasa yang hanya tumbuh di suatu pulau rahasia. Hal ini membuat kapal-kapal Majapahit cukup besar pada masa itu. Kehadiran M. Punala sebagai Panglima Perang Tertinggi Kerajaan Majapahit, berawal dari kesadaran Gajah Mada untuk meminta bantuannya. Gajah Mada yang telah mengucapkan Sumpah Palapa, menyadari tidak mungkin dapat mewujudkan Sumpahnya menguasai Nusantara jika hanya mengandalkan jalur darat. Kala Sumpah Amukti Palapa diucapkan Sang Mahapatih Kerajaan Majapahit, Pulau Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Tumasik atau Singapura, belum berada di bawah Panji Kekuasaan Majapahit. Gajah Mada membutuhkan armada laut yang kuat, untuk menyatukan pulau-pulau tersebut melalui ekspedisi maritim. Kala itu, Majapahit sebenarnya sudah memiliki angkatan laut. Angkatan laut itu menggunakan kapal-kapal peran bekas tentara Momo, yang dikirim oleh Kubilaihan untuk menaklukkan Jawa, pada saat pemerintahan Kertanegara, yaitu Raja Terakhir Singhasari. Kekuatan angkatan laut kerajaan Majapahit kala itu masih sangat lemah. Gajah Mada memberanikan diri meminta bantuan dari M. Punala, untuk memperkuat angkatan laut kerajaan Majapahit. Penguatan angkatan laut ini dilakukan dari sisi kualitas dan kesejahteraan prajurit, serta kualitas kapal perangnya. M. Punala secara resmi diangkat menjadi Panglima Perang Kerajaan Majapahit, oleh Raja Putri Trip Luwana Tunggadewi. Sejak itu, M. Punala banyak menghabiskan waktunya di Pelabuhan Ujung Galuh, atau sekarang lebih dikenal sebagai Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kala itu, Ujung Galuh merupakan pangkalan angkatan laut kerajaan Majapahit. Bagi M. Punala, dunia kemaritiman bukan hal yang asing lagi, karena dia dibesarkan di wilayah pesisir. Selama berada di pangkalan militer angkatan laut kerajaan Majapahit, dia langsung mempelajari konstruksi kapal perang peninggalan tentara Mongol. Dari hasil penelitian yang dilakukan M. Punala, akhirnya ditemukan kelemahan dari kapal perang peninggalan tentara Mongol, yang menjadi kekuatan utama angkatan laut Majapahit kala itu. Salah satu kelemahannya adalah, bentuk badan kapal yang gemuk sehingga mempersulit sistem navigasi kapal. Berangkat dari data tersebut, M. Punala akhirnya merancang bentuk kapal yang ideal bagi angkatan laut Majapahit. Dia mampu merancang badan kapal yang lebih ramping, namun kapasitasnya jauh lebih besar daripada kapal sebelumnya. Kapal hasil desain M. Punala tersebut, mampu menampung ratusan prajurit angkatan laut kerajaan Majapahit, beserta perbekalan untuk hidup selama satu tahun di tengah lautan, dan dapat mengangkut puluhan ribu kuda. Selain desain yang sangat bagus, kapal perang angkatan laut Majapahit juga dilengkapi meriam jetbang, yang dikenal dengan keganasannya dalam setiap pertempuran. Meriam karya gajah mada yang dipasang di kapal-kapal perang angkatan laut Majapahit tersebut, membuat para pelaut dari Eropa ciutnya linia. Pembenahan di internal angkatan laut Majapahit, akhirnya mampu dituntaskan oleh M. Punala. Bermodal kekuatan internal yang utuh, M. Punala mulai memimpin ekspedisi maritim kerajaan Majapahit ke seluruh Nusantara. Tentunya ekspedisi maritim ini juga langsung dibawa pengawasan gajah mada sebagai mahapati, atau perdana menteri Majapahit kala itu. Pada sekitar tahun 1339 sampai 1341, angkatan laut Majapahit yang dipimpin oleh M. Punala berhasil menundukan seluruh Nusantara bagian barat, yang dimulai dari kerajaan Samudra Pasai, berlanjut ke seluruh pulau Sumatera, semenanjung Melayu, dan berakhir di Kalimantan. Ekspedisi Majapahit ke Tanah Samudra Pasai Dinilai para ahli sejarah merupakan ekspedisi terbesar selama kerajaan Majapahit berdiri, yakni, mengikut sertakan 400 kapal, di mana masing-masing kapalnya mampu menampung 200 sampai 1000 orang prajurit. Ekspedisi kerajaan Majapahit terus berlanjut. Salah satunya dilakukan pada tahun 1343 M. Bersama-sama dengan Mahapati Gajah Mada, M. Punala mampu menaklukan Nusantara Timur, yakni mulai dari Bali, Lombok, Sumbawa, Seram, Sulawesi, dan berakhir di Dompok. Di bawah Komando M. Punala, Angkatan Laut Kerajaan Majapahit menjadi angkatan laut terbesar dan terkuat di dataran Asia Tenggara kala itu. Angkatan Laut Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan M. Punala memiliki sekitar 40 ribu tentara. Kekuatan ini membuat Majapahit disegani di kawasan Asia Tenggara, bahkan hingga ke Kaisaran Cina. M. Punala menjadi salah satu panglima perang Kerajaan Majapahit yang memiliki kejeniusan tinggi pada zamannya. Saat belum ada sekolah kelautan, M. Punala mampu menciptakan kapal-kapal canggih dengan bermodalkan hasil mempelajari kapal-kapal perang milik bangsa Mongol. Berkat kejeniusannya, kekuatan Angkatan Laut Kerajaan Majapahit menjadi sangat dahsyat di masanya kala itu. Kekuatan maritim ini menjadikan Kedikdayaan Majapahit melegenda hingga kini. Setelah M. Punala dan Mahapati Gajah Mada mangkat, secara berangsur-angsur Kedikdayaan Majapahit melemah. Berbagai pemberontakan yang berujung pada Perang Saudara, membuat Majapahit semakin lumpuh. Pondisi karut-marut ini juga terjadi pada angkatan lautnya, di mana saat terjadi Perang Parekrek, kapal-kapal perang karya M. Punala terlibat saling serang, sehingga kehancuran armada laut Kerajaan Majapahit itu tak dapat dihindarkan lagi. Saat kekuatan Kerajaan Majapahit semakin lemah, kekuatan armada gugus tempur laut yang dimiliki hanya tersisa armada Jawa saja. Armada Jawa yang bertugas mengawal Laut Jawa dan jalur laut menuju ke pulauan rempah-rempah, semakin terdesak dengan hadirnya bangsa kulit putih Eropa. Bangsa kulit putih Eropa tersebut datang ke wilayah Nusantara, dengan tujuan utama menguasai daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Mereka datang dengan kapal-kapal yang telah dimoderenkan. Kapal-kapalnya lebih gesit dan lincah, serta ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan kapal-kapal Kerajaan Majapahit. Tak hanya itu, kapal-kapal asing itu bersenjata lebih unggul, seperti meriam yang dapat memuntahkan bola-bola besi dengan jarak tembak lebih jauh, dibanding kemampuan jarak tembak jetbang Majapahit. Kekuatan Majapahit akhirnya berangsur-angsur redup dan lenyap dari peradaban. Namun, namanya hingga kini tetap abadi sebagai bangsa adik kuasa dari Asia Tenggara. Kebesaran Majapahit tak terlepas dari peran Mpunala, yang dengan gagah berani menerjang ganasnya ombak lautan, menegakkan panji-panji kedaulatan di setiap wilayah Laut Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.